Kementerian Pertahanan Rusia Kementerian Pertahanan Rusia memberikan serangan presisi pada unit dan cadangan angkatan bersenjata Ukraina. Serangan termasuk di pusat kota Kupyans dan Izium. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan 250 tentara Ukraina telah tewas dalam serangan itu. Belum ada laporan dari Ukraina tentang kerusakan akibat serangan udara tersebut. Tetapi Kiv mengatakan serangan Rusia sebelumnya mengakibatkan hampir seluruh wilayah Ukraina Timur mengalami blackout alias mati listrik secara total. Selain itu pasokan air dan layanan kereta api di wilayah itu terganggu. Sedangkan jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan mencapai tujuan dari operasi militer khusus di Ukraina. Kepada wartawan Selasa 12 September 2022 dia mengatakan operasi militer terus berlanjut dan itu akan terus berlanjut sampai tujuan yang ditetapkan tercapai. Pementer Peskov menjadi tanggapan pertama Kremlin terhadap manuver serangan balik baru-baru ini yang dilakukan oleh pasukan Ukraina. Dia menolak untuk menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan mobilisasi untuk mendukung serangan Moskow. Menurutnya pertanyaan seperti itu harus diarahkan ke Kementerian Pertahanan. Sedangkan seorang pejabat Rusia di Karkiv Vitaly Gancev mengakui Rusia kalah jumlah dalam pertempuran memperbutkan Karkiv. Bahkan dia mengatakan pasukan Ukraina 8 kali lipat lebih banyak dari pasukan Rusia. Berbicara kepada saluran televisi milik negara Rusia, Rusia 24 Gancev mengakui pasukan Ukraina telah merebut permukiman yang sebelumnya dikuasai Rusia dan menerobos perbatasan dengan Rusia. Dia menambahkan sekitar 5.000 warga sipil telah dievakuasi ke Rusia. Sementara itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Resnikov memperingatkan negara itu perlu mengamankan wilayah yang direbut kembali. Ini untuk menahan kemungkinan serangan balik Rusia terhadap jalur pasukan Ukraina yang panjang. Resnikov memperingatkan pasukan Kiv dapat dikepung oleh bala bantuan Rusia jika mereka maju terlalu jauh. Namun dia juga memuji dorongan Ukraina dan menyebutnya sebagai bola salju yang menggelinding menuruni bukit. Dia mengatakan pasukannya telah membuat kemajuan lebih dari yang diharapkan. Hal itu menurutnya sebagai pertanda Rusia bisa dikalahkan. Sementara Markas Besar Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan negara itu telah merebut kembali lebih dari 20 kota dan desa dalam 24 jam terakhir. Langkah-langkah stabilisasi sedang dilakukan di permukiman yang baru diambil kembali. Ukraina juga mengklaim telah merebut kembali lebih dari 3.000 km wilayah di timur negara itu pada bulan ini. Residen Ukraina Volodymyr Yelensky mengatakan Rusia akan memaksa wilayah yang direbut tanpa listrik dan air. Dalam pernyataan di media sosial Yelensky menegaskan tindakan itu tidak akan menghalangi upaya mereka melawan Rusia. Yelensky sesumbar, dingin, kelaparan, kegelapan, dan kehausan tidak menakutkan dan mematikan bagi mereka. Dan sejarah akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Dia mengatakan tanpa gas atau tanpa Rusia, tanpa Rusia, tanpa cahaya atau tanpa Rusia, tanpa air atau tanpa Rusia, tanpa Rusia, tanpa makanan atau tanpa Rusia, tanpa Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.vetsyona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.